Oke, balik lagi channel gue, di video kali ini gue nge-review TWS dari Armageddon, Armageddon Hornet One Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget Nama gue Vince and Gadget, jadi udah tau lah Kenapa nama channelnya Vince and Gadget Oke, sebelum kita mulai ke topiknya, gue mau thank you dulu Kepada PT LipFrog Global Yang sudah mengirimkan 2 barang untuk minta di-review Yang pertama adalah Armageddon Hornet One Yang akan kita review di video ini, dan satu lagi ada Mouse dari Alcatross, Alcatross LFX7 Sekarang kita ke TWS-nya dulu Dari Armageddon, what's in the box dulu What's in the box itu udah pasti ada TWS-nya Ada charging box-nya Sama ada charger-nya, kabel charger-nya Yaitu USB Type-C Untuk nilai jualnya sendiri, yang ditulis dari kotaknya Ada tulisan Low Latency dan Clear Focal Delivery Jadi memang ini nilai jualnya adalah Untuk kepentingan TWS Gaming Low Latency-nya, dan Clear Focal Delivery Fungsinya untuk apa? Kalau lagi main game, ketika lagi main ngobrol-ngobrol gitu Yang kayak mungkin pake Discord ya Atau nggak lagi PUBG, Mobile Legends gitu Ini juga jadi suaranya lebih jernih Untuk harganya sendiri, ini bisa dibeli Di Armageddon Official Store-nya Di online store, linknya di bawah Ini harganya di Rp250.000 Lagi diskon sih tulisannya Harga aslinya Rp499.000 Terus jadi Rp250.000 Kita langsung ke barangnya Pertama ini ada kotaknya Charging portnya Yang cukup unik Dia bawanya flat Ini yang cukup unik buat gue adalah Jadi ini bisa ditaruh dimana aja Jadi dia akan ditaruh seperti ini Jadi dia bisa berdiri dimana aja Nggak harus terjatuh gitu ya Udah gitu di depannya ada 3 LED 4 kotak LED Untuk lampunya Sebagai kondisi baterainya Dan di damnya langsung ada TWS-nya Di atasnya ada logonya Armageddon Terus cara pakenya gampang banget Tinggal langsung tarik Taruh di kuping Dia langsung auto pairing Dan kalau misalnya Baru angkat yang kedua Dia juga akan langsung auto pairing Ke yang kanan Misalnya lu angkat yang kiri dulu Terus angkat yang kanan Dia akan langsung connect Angkat yang kanan dulu Terus baru angkat yang kiri Juga dia akan langsung connect Jadi itu Bagusnya adalah seamless Bener-bener TWS-nya nggak akan nyasar Ke handphone-handphone lain Udah gitu kok Untuk bentuknya Ini bentukannya hampir kayak Miripnya bentuknya kayak earbuds ya Bentuknya kayak earbuds gitu Bukan kayak IEM Jadi kalau ditaruh di kuping Itu dia cuma naruh nyantai Dia nggak akan masuk ke kanal telinga Yang bagusnya adalah Kalau ini Kita tetap bisa ngedengar suara luar Dan suara kita juga Kupingnya nggak akan kepanasan Dan di sampingnya ini ada Logo Armageddon Logo burung elang itu Bisa dipencet Itu untuk play-pause Kalau di double tap Bisa untuk next song Dan previous song Dan kalau misalnya Empat kali dipencet Empat kali tap Itu agak pat Itu dia bisa berubah Langsung jadi version gaming Jadi kalau pertama on Itu dia belum ke version gaming Masih ke versi biasa Versi biasa adalah Kelebihannya adalah Pengiriman sinyalnya Lebih besar bandwidthnya Jadi buat yang dengar musik Ini bagus banget Cuman bandwidthnya Jadi agak terlambat sedikit Tapi kalau misalnya kita tap Empat kali Nanti di earphone-nya Akan dikedegeran Suara tiga kali Beep Itu artinya Sudah siap standby Ke gaming mode Gaming mode adalah Suara Suara latency-nya Lebih kecil lagi Cuman memang Kualitasnya diperkecil Karena demi Biar Mempercepat Proses pengiriman data Kalau mau balikin lagi Ke versi music mode-nya Lagi Tap 4 kali lagi Cuman tap-nya ini Jangan terlalu cepat Jangan terlalu lambat Jadi mesti beberapa kali Dicoba Baru kita Dapetin mode-nya Kalau saran dari gue Tap-nya seperti ini Seperti itu Jangan Itu biasanya error Untuk bluetooth-nya sini Sudah 5.0 Jadi sudah sama banget Kayak handphone-handphone Yang zaman sekarang Connect-nya akan lebih gampang Baterai-nya juga jadi Lebih irit Jadi kalau bluetooth 5.0 itu Sinyalnya lebih luas Ini bisa sampai 15 meter Dan baterainya juga Lebih irit Total pakai Untuk Kita di-couping Itu bisa sampai 5 jam Lalu gitu Kalau ditambah lagi Dicast dari case-nya ini Sampai baterainya habis Bisa total sampai 15 jam Jadi 5 jam Tambah 10 jam dari case 5 jam habis Taruh Pakai 5 jam habis Taruh Pakai 5 jam habis Baru Kita harus nge-charge lagi 15 jam itu Udah cukup banget Jadi aman aja Untuk baterainya Karena beberapa kan Ada yang TWS tuh Baterainya terlalu kecil Untuk disini Jadi baru beberapa kali Main game Baterainya udah habis Udah harus di-charge lagi Kalau ini karena bisa main Langsung 5 jam Satu kuping Oke kita udah ngomong Kualiti dan spesifikasinya Sekarang kita ngomong Ke janjinya dia ini Low latency Dan clear vocal delivery Low latency Misinya gue coba Bener Low latency Jadi bener-bener Kayak Sampai Sesekali Gue kadang Kayak merasa Suaranya muncul Lebih dulu Daripada Suara yang ada Gue nonton di video Tapi sebenernya Enggak sih Sebenernya itu Bener-bener Balance gitu Antara Yang muncul di layar Plus Yang muncul di Yang terdengar Di telinga Terus Kalau untuk clear vocal delivery Gue coba tes Apakah bener atau tidak Ini terbukti Jadi kalau misalnya Bisa dibilang dari Equalizer nya Mungkin gue liat Itu bass nya dinaikin Lalu gitu Di bagian mids Atau di bagian yang banyak Vocal nya Itu lebih dinaikin lagi Dan di bagian Di highs nya juga Tingginya mungkin Dinaikin juga Sekitar di bagian vocal Jadi Efeknya itu seperti apa Kalau ngedengerin musik Jadi gue gak pernah main gaming ya Tapi gue selalu Mendengarkan musik Musik yang gue denger itu Vocal nya bener-bener muncul Tapi bass nya Bukan berarti jadi mendem Bass nya jadi tetap ada Vocal nya cuman Lebih jelas lagi Kalau dibayangin tuh Vocal lebih depan Daripada musik Dan ditambah lagi suara Soundstage nya sangat luas Nah kalau soundstage sangat luas Yang menurut gue rasa ini Buat musik itu Enak sampai bener-bener Echo nya itu Yang dibikin sama si Pemusik itu Kedengeran banget Details-details juga Tetap kedengeran Buat gaming gue rasa Untuk main PUBG nih Kayaknya paling kena banget nih Pemain PUBG kan Kalau bisa main game kan Suka ngedengerin suara Musuhnya ada dimana ya Soundstage nya yang sangat luas Jadi kita bisa ngedapat bayangan nih Entah mungkin dia ada di Serong kanan Ada mungkin di serong kiri Atau mungkin dia belakang kanan Belakang kiri Itu Gue rasa akan sangat terdengar Sangat jelas banget Soundstage nya Jadi jarak yang seluas itu Bisa kedengeran Jadi kalau bisa gue bilang Janjinya si Armageddon Hornet 1 ini Low latency dan clear vocal delivery Ini gak bohong Jadi yang dia tulis ini Bener-bener sesuai Cuman Kalau gue ngomong positif-positif doang Nanti dibilangnya Orang jadi gak yakin ya Sama reviewnya Ini gue kasih review jujur gue Tentang TWS ini Kelebihannya udah bener-bener tadi Vocals nya gue bener-bener suka banget Dan soundstage nya gue sangat suka banget Bahkan kalau bisa dibilang Dengan harga sepantaran Ini ada TWS KZ S1D ya Yang dulu gue pernah juga review disini Ini vocal nya jauh Gue lebih suka yang ini Terus dengan bentuknya yang earbuds Gue juga suka Karena bisa dipakai buat harian Jadi gue sekarang sampein bagian Yang kurang cocok di bagian gue nya ya Gue harap ini cuman sample Di gue aja yang gue dapet isu seperti ini Karena toh gue juga ketemu di review Di toko e-commerce Itu semua reviewnya bagus-bagus Yang pertama adalah build quality Buat quality nya itu Kalau bisa dibilang Ini sangat plastik banget Plastiknya tuh Rasanya kayak plastik tipis Tapi it's oke Karena memang kalau dipakai Siapa yang ngeliatin juga Tapi kalau misalnya orang baru beli Ngeliat harga segini Dikomper dengan TWS yang KZ Gue rasa KZ casingnya lebih meyakinkan Tapi kalau ini casingnya Agak terlalu plastiki Lanjut lagi untuk di bagian chargingnya Kadang suka Nyala lama banget Sekitar sampe sejam dua jam Gue gak tau kenapa isunya Tapi nanti tiba-tiba bisa mati sendiri Ini gue lagi Nanti gue aku sih Birol nya dimana dia nyala Nyala terus Matinya sekitar sejam Empat dua jam Gue gak ngerti cara matinya gimana Lalu itu lanjutnya lagi Gue pernah pake TWS ini kan Tadi gue bilang seamless ya Begitu keluar Pake langsung bisa nyala Tapi kalau Kadang biasanya TWS gue langsung balikin ke case nya Begitu gue tutup Bisa langsung disconnect Jadi gue kalau di handphone Begitu masukin kotak Nonton ke handphone lagi Handphonenya itu langsung Pake speaker handphone Karena dia menganggap Bluetooth nya sudah disconnect Cuman kalau gue pernah coba ini Gue coba Baru sekali isunya doang sih Itu masih tetap ke connect Even dia sudah ditaruh Di dalam case Jadi suaranya ilang Sama terakhir isu yang gue dapet Di sample model yang gue dapet ini Adalah Konektivitasnya antara kanan dan kiri Yang kanan Konektivitas antara kanan dan kiri ini Sinyalnya agak terlalu lemah Menurut gue Jadi gue kalau ngedengerin musik Dengan kanan dan kiri Mungkin karena Konek dari si kuping kanan Ngelewatin tulang-tulang gue Ini ke kuping yang kiri Itu Suka ilang sinyal Jadi kayak Lagi ngedengerin Per 10 detik Atau mungkin per 15 detik Suaranya kayak Keselak Keselak Balik lagi Keselak balik lagi Jadi kayak Konek kanan dan kirinya itu Tiba-tiba ilang Nyambung lagi Ilang nyambung lagi Seperti itu Cuman ini gak menjadi Masalah sama sekali Pas gue Malah menjauhkan TWS ini Ke ujung nih Misalnya contohnya ini Gue taruh Jauh banget dari kuping gue Sama satu yang ada Nyambung disini Ini gak keputus sama sekali Jadi ujungnya Lancar banget Pernah juga gue tes Kalau tutup kuping kanan dan kiri Seperti ini Ya dengan kondisi TWSnya Ada di kanan dan kiri Itu langsung suaranya Ilang juga Jadi konektivitasnya Gue kurang ngerti Kadang lancar Kadang lancar Kadang juga gak lancar Ini isu yang ada di Barang yang punya gue Tapi untungnya Untuk kondisi gue Itu karena gue Pakainya juga Buat kantoran ya Kadang denger musik Kadang denger Buat kerja juga Jadi gue biasanya Cuman pake salah satu Di kanan atau di kiri Kalau satunya dipake Di kuping Satunya lagi Dalam charging pad Eh di dalam charging case Ini gak masalah sama sekali Suaranya akan lancar Non stop Gak ada tersendak-sendak Sama sekali Dan suara yang dihasilkan Seperti yang gue bilang tadi Sangat bagus banget Oke gak ada masalah Oke terus video kalian cukup Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya yang tertarik Tinggal langsung liat linknya Di deskripsi Harganya 150 ribuan Yang gue temuin Kalau misalnya suka video ini Boleh like Gak suka boleh dislike Share ke temen-temen lagi Cari TWS Buat gaming spesifiknya ya Dengan harga terjangkau Dan kalau misalnya suka Video-video di channel yang gue buat Boleh bantu subscribe Gue Vincent Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya